Hai assalamualaikum hari ini dapur tomat ceri akan memasak ikan pindang bumbu kuning yang rasanya enak banget bikin boros nasi bahan-bahannya tiga ekor ikan pindang salem yang sudah tak bela jadi dua tanpa buang isi perut dan kepalanya dan tak cuci bersih 500 ml air satu bungkus santan dan instan ukuran 65 mili bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 2 siung bawang putih ukuran besar-besar 4 butir bawang merah 2 butir kemiri 1 ruas kunyit 1 ruas jahe 1 sendok teh ketumbar 8 biji cabai rawit 2 biji cabai merah untuk bumbu tambahannya 3 buah belimbing mulu yang sudah diris-iris 15 biji cabai rawit 3 lembar daun salam satu ruas selengkuas yang sudah dikeprek 1 batang serai yang sudah dikeprek garam gula dan kaldu bubuk secukupnya langkah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya kita masukkan ketumbar bawang merah bawang putih kemiri kunyit jahe cabai rawit cabai merah tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita sisihkan dulu sekarang kita goreng ikan pindangnya ini minyaknya sudah panas kita kasih tepung dulu minyaknya supaya minyaknya enggak menjeprut-jeprut kita masukkan ikan pindangnya kita goreng sampai mateng kalau ikan pindangnya sudah mateng kita angkat kita tiriskan selanjutnya kita tumis bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu kita masukkan serai lengkuas daun salam kita tumis bumbunya sampai mateng dan tanah kalau bumbunya sudah mateng dan tanah kita masukkan airnya kemudian kita masukkan garam gula dan kaldu bubuk kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita tunggu airnya sudah mendidih baru kita masukkan bahan lainnya ini airnya sudah mendidih kita masukkan ikan pindang yang sudah di goreng tadi lalu kita masukkan belimbing wulut dan cabai rawitnya kemudian kita masukkan santan instantnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita masak sampai semuanya mateng bumbu-bumbunya meresap jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah enak kita matikan kompornya ikan pindang bumbu-bumbu kuning sudah mateng dan ini siap kita sajikan nah ini dia ikan pindang bumbu kuning sudah mateng ini ini rasanya benar-benar enak banget sepedep kuri pedes bikin boros nasi pokoknya benar-benar mantul pol dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menonton! selamat menonton!